Napa jadi umat terbaik, tak muru Nabi Ma'ruf, karena kalian Amar Ma'ruf, Nahimunkar, dan beriman kepada Allah. Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Ini kewajiban Amar Ma'ruf, Nahimunkar, gak main-main, saudara. Berapa banyak hadith yang menjelaskan, kalau Amar Ma'ruf, Nahimunkar, ditinggalkan, kemaksiatan Merajalera, dimana-mana Allah turunkan murkanya. Ini bukan dongeng, saudara. Ini bukan dongeng, kadang sekarang sebagian orang dengan enaknya ngeledek, Oh, apa itu mengait-ngaitkan yang namanya musibah dengan maksiat. Ini fakta. Ini wahyu yang disampaikan oleh Nabi, saudara. Hati-hati. Ini Amar Ma'ruf, Nahimunkar, bukan hanya tanggung jawab seorang tertentu, habib tertentu, kiai tertentu. Bukan hanya tanggung jawab ormas tertentu. Siapapun Anda, apapun ormas Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, selama Anda umat Nabi, Anda punya ikut andil tanggung jawab terhadap keadaan umat, saudara. Insya, yang kedua, saudara. Kalau kita perhatikan hadis tadi yang saya kutip, kalau kita perhatikan baik-baik hadis tersebut, saudara, segala yang disebutkan oleh Nabi bertumpu sebabnya satu hal, saudara. Kenapa kebanyak terjadi laki-laki durhaka, perempuan durjana. Kenapa sampai yang ma'ruf dianggap munkar, yang munkar dianggap ma'ruf. Bahkan sebaliknya Amar Munkar, Nahimunkar. Kenapa? Karena, saudara, sebab-musababnya karena Amar Ma'ruf, Nahimunkar ditinggalkan, saudara. Al-Imamus Syautidi, dalam kitabnya Muwafaqat, beliau mengatakan bahwasannya tujuan daripada adanya agama ini adalah lima, saudara. Hifbuddin, menjaga agama. Hifbudnafas, menjaga jiwa. Hifbudakal, menjaga akal. Hifbudnasal, menjaga kelestarian keturunan. Hifbudmal, menjaga harta kepemilikan seseorang, saudara. Itu dijaga oleh syariah. Fikih dari awal sampai akhir, tujuannya lima ini, saudara. Kalau ditarik benang merahnya, saudara. Al-Imamus Syautidi mengatakan, kalau mau lima ini betul-betul terlaksana, maka caranya adalah tegakkan Amar Ma'ruf, Nahimunkar, ketimbang Masyautidi, saudara. Begitu Amar Ma'ruf, Nahimunkar ditegakkan, lima ini berjalan dengan baik. Tapi begitu ditinggalkan, kemaksian merajalalah, yang namanya kemunkaran, penistaan agama di mana-mana, penjagaan agama terbangkalai. Yang namanya pembunuhan, saling melukai, tawuran di mana-mana, hifbudnafas, penjagaan jiwa terbangkalai. Yang namanya narkoba, narkotika, narkoba di mana-mana, hifbul akal, penjagaan akal, terbangkalai. Kalau Amar Ma'ruf, Nahimunkar, tidak dijalankan, perzinahan di mana-mana, hifbulnasal, terbangkalai. Kalau Amar Ma'ruf, Nahimunkar, tidak dijalankan, korupsi, kolusi, nepotisme, perampokan, begal, di mana-mana, penjagaan mal, terbangkalai. Hancur, Sudara, umat ini. Kalau Amar Ma'ruf, Nahimunkar, ditinggalkan, hancur umat ini, Sudara. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, kenapa umat ini menjadi umat terbaik? Bukan karena jumlahnya paling banyak, Sudara. Bukan. Bukan karena teknologinya paling canggih. Bukan, Sudara. Bukan karena kekayaan alamnya paling bisa dieksploitasi. Bukan. Tapi umat ini menjadi umat terbaik. Kata Allah dalam Al-Quran, Kuntum khaira umatin, ukhrijat linnas, ta'muru Nabi Ma'ruf, wa tanhawna'anil munkar. Kalian menjadi umat terbaik. Apa alasannya? Sebagian ulama mengatakan, ta'lil lanjutan ayat, menjadi penjelas alasan dari sebelumnya. Kenapa jadi umat terbaik? Ta'muru Nabi Ma'ruf, karena kalian Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, dan beriman kepada Allah. Makanya hati-hati, Sudara. Hati-hati. Ini kewajiban Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, gak main-main, Sudara. Berapa banyak hadith yang menjelaskan. Kalau Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, ditinggalkan, kemaksiatan merajalera, dimana-mana Allah turunkan murkanya. Ini bukan dongeng, Sudara. Ini bukan dongeng. Kadang sekarang sebagian orang dengan enaknya ngeledek, oh apa itu mengait-ngaitkan, yang namanya musibah dengan maksiat. Ini fakta. Ini wahyu yang disampaikan oleh Nabi, Sudara. Hati-hati. Ini Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, bukan hanya tanggung jawab seorang tertentu, habib tertentu, kiai tertentu. Bukan hanya tanggung jawab ormas tertentu. Siapapun Anda, apapun ormas Anda, apapun latar belakang pendidikan Anda, selama Anda ombat Nabi, Anda punya ikut andil tanggung jawab terhadap keadaan umat, Sudara. yang ulama dengan ilmunya, yang orang kaya dengan hartanya, yang umaroh Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan tanda tangannya, dengan wewenangnya, masing-masing, dengan perannya masing-masing. Kalau umat ma'u baik, jangan tinggalkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Sudara. Betul? 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 Makanya kami mohon doa, kami mohon doa, Sudara. Saat ini, kami dari front persaudaraan Islam. Sudara! Doakan, doakan. Kami mohon doa dari umat, mohon doa, mohon dukungan. Kami dari front persaudaraan Islam, saat ini sedang berjuang. Bagaimana caranya, ada beberapa hal kemunkaran, yang terang-terangan, yang nyata di negeri kita, bagaimana agar bisa diatasi, Sudara. Di antaranya, satu, kami saat ini bersama, orang-orang masih selam lainnya. Termasuk MUI juga ikut, Anvil, Sudara, menyuarakan masalah ini. Dan bersama para habaib, para kiai, kami sedang berjuang saat ini, bagaimana caranya, supaya Al-Zaitun dibubarkan, dan Panji Gumilang ditangkap, Sudara.